Halo ketemu lagi hari ini dengan roti, nah ini jenis roti tawar tapi nggak tawar loh ada tetap rasa manisnya dan kita gunakan taburan kismis di dalamnya oke cara yang sangat mudah banget, ikuti tutorialnya sampai selesai sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng tipnya, juga komentar air susu yang hangat 110-120, masukkan 110 dulu ya, nanti kalau kurang bisa ditambahkan kemudian tambahkan dengan 1 telur ukuran sedang kita aduk dulu sampai merata kemudian kita tambahkan dengan setetes aja perisa pandan jangan terlalu banyak ya, aku sengaja nggak banyak nih, hanya setetes, 1-2 tetes aja kali ini juga masih tanpa menggunakan mixer dan ulen, jadi kalau kita nggak menggunakan mixer cairannya itu hangat ya, untuk membantu proses fermentasi ragi kemudian tambahkan dengan ragi instan, lalu gula pasir, kembali kita aduk merata, pastikan raginya aktif dan gramasi tepat ya, lalu tambahkan dengan tepung terigu protein tinggi juga garam, dan kembali kita aduk tentunya ini harus kita campurkan merata sampai tidak ada lagi terlihat tepung yang kering nah disini akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh SP, boleh juga ovalet ya ini untuk membantu mengembangnya roti, juga menambah keempukan, khususnya untuk roti yang satu ini ya karena setiap resep itu kan berbeda nah, kalau udah tercampur gini nih, kalian perhatikan ya konsistensinya konsistensinya seperti ini, lunak, tapi nggak lunak-lunak banget agak terasa lebih padat dibanding resep-resep roti sebelumnya jadi setiap resep itu juga tahapan atau caranya tuh ada sedikit perbedaan nah, kemudian ini aku tambahkan dengan margarin kalau menggunakan margarin, sebaiknya kalian cairkan terlebih dahulu agar lebih mudah tercampur ini awalnya nih seperti sobekan-sobekan gitu ya, tercabik-cabik kalian remes-remes aja, nggak lama, kalau udah menyatu seperti ini tuh, dan bisa dibulatkan, juga tidak melekat lagi di tangan, bolnya juga udah terang ya ini akan kita istirahatkan dulu kita proofing kurang lebih 30 menit nah, kalau udah 30 menit, baru setengah mengembang ini kita, nih kalian bisa lihat, tapi udah lebih lunak adonannya sedikit lebih halus siapkan papan kerja, dan kita folding dulu padatkan ya ini seperti ini ini akan kita potong menjadi 3 bagian 2 per 3 lebih kecil dari 1 per 3 lainnya nah, jadi satu bagian ini akan aku simpan dulu kita rounding ini akan terasa semakin halus ya, tapi waktu proofingnya belum maksimal dibulatkan dan kembali kita letakkan di bowl jangan lupa ditutup agar nanti permukannya nggak kering nah, satu bagian lagi yang satu agak lebih besar daripada yang lain nih, yang besar ini akan aku beri warna dengan pewarna makanan merah lebih rekomen jika kalian menggunakan perisa pisang ambon perisa pisang ambon tuh wangi terus warnanya merah loh disini karena perisa pisang ambon yang nggak ada aku gunakan pewarna merah cabai nah, ini terus kita satukan sampai merata kemudian kita rounding juga seperti ini udah terasa lebih halus dibulatkan dan sama kita simpan lagi ya diberi pembatas plastik agar nggak tercampur kemudian beralih ke satu bagian berikutnya ini akan aku beri perisa pandan jadi semua perisa tadi secukupnya aja ini juga sama kita rapikan campurkan sampai merata oh iya, jika kalian polosan aja tidak menggunakan perisa topo warna ini waktu proofing itu langsung aja 60 menit kurang lebih ya sampai double size ini karena kita mau beri perisa jadi waktu proofing yang pertama hanya 30 menit nah, kemudian kalau udah selesai semua lanjutkan waktu proofing sampai double size kurang lebih 30 menit ke depan ini boleh menggunakan cetakan yang tabung seperti tadi atau disini aku akan menggunakan cetakan roti bandung ya untuk ukurannya kalian tadi bisa lihat pada layar 10 x 10 x 20 nah, satu bagiannya merah aku ambil dulu dan ini akan aku bagi satu bagian lebih besar dari bagian yang lainnya ini bagian yang agak lebih besar dipipihkan dan siapkan aku ini menggunakan cranberry kalian boleh juga menggunakan kismis ya bagian yang lainnya kita simpan dulu kemudian kita pipihkan seperti ini dia nggak akan melekat ya tuh adonannya bagus banget sangat kalis elastis kita lebarkan bentuk persegi panjang sesuai bentuk loyang lalu taburi dengan cranberry cranberry ini ya mirip kismis cuman rasanya tuh lebih seger gitu ada kecut-kecutnya kita gulung ya rolling seperti ini memanjang adonannya lembut kalis elastis tidak melekat walaupun lunak kemudian ambil bagian yang hijau kita potong lagi jadi dua bagian satu bagian lebih besar yang kecil kita simpan dulu nah ini kita rolling memanjang jadi kalian harus bedakan juga konsistensi adonan dengan roti yang dipanggang dengan yang sekarang ini nanti kita tidak akan menggunakan oven tapi hasilnya itu sama banget ya dengan di oven oh iya tadi kita lapiskan pada bagian bawahnya aja kemudian satu bagian yang putih ini kita pipikan juga rolling memanjang jangan lupa dibalik tuh sangat halus adonannya mudah untuk dibentuk ditarik-tarik itu lentur tidak mudah sobek kita lebarkan dan ini akan kita jadikan untuk pembungkus oh iya sebelumnya taburi sedikit dengan wijen ya untuk adonan yang merah wijen hitam kemudian kita bungkuskan yang hijau muda banget ini hijau mudanya juga udah gak terlalu hijau muda karena bercampur dengan warna kuning-kuning telur jadi agak lebih kekuning-kuningan gitu ya nah kita balurkan seperti ini ini sih tadinya mau buat semangka udah sering ngeliatkan yang sedang viral sekarang ini semangka semangka sedang bertebaran tapi semoga kalian gak melihatnya ini seperti strawberry ya jadi dikreasikan sendiri aja ya bentuknya tuh jadi kita tempelkan terus aja kalian mau nempelkan sisi kiri kanan depan samping atas gitu nah ini satu bagian lagi coba deh aku bentuk semangka ya semoga nanti hasilnya ya itu tadi gak jadi strawberry semangka yang udah dipotong kemudian kita olesi dulu tipis dengan air agar bisa melekat dan kita tempelkan si semangka ini jadi ini adalah the story of the watermelon kalau mau tahu cerita tentang semangka kalian bisa googling aja ini sedang ramai-ramainya jadi aku pun dapet ide ya dari ikut bersimpati pada tragedi watermelon ini memang aku gak bisa berbuat banyak tapi turut berpartisipasi menyuarakan kebebasan dan kemerdekaan dari hak asasi manusia untuk lebih lengkapnya kalian bisa googling aja atau lihat di sosmed-sosmed yang sekarang ini sedang viral nah ini aku olesi juga permukaannya dulu dengan air agar wijen hitamnya bisa menempel dengan baik kalau udah siapkan loyang yang udah kalian olesi dulu ya tipis olesi seluruh permukaan bagian dalam loyang ini dengan margarin kemudian kita letakkan pada bagian atasnya aduh itu kok kayak strawberry tapi aku mengharapkan kalian melihatnya seperti semangka kita tutup dulu dan akan final proofing 30-45 menit sampai 2 per 3 loyang ya seperti ini dan sebelumnya siapkan kukusan dengan air yang sedang apinya juga sedang dipanaskan terlebih dahulu dan ini akan kita kukus kalian pasti akan takjub melihat hasilnya karena hasil kukus dan oven itu 11-12 mirip banget oke kita kukus selama 30 menit kalau udah 30 menit langsung aja kita angkat dan keluarkan gak seperti buat bakpau ingat nah ini harus segera kita keluarkan ya selagi panas agar bagian bawahnya itu gak basah berkeringat bisa mengakibatkan rotinya juga cepat bulukan dan bentuknya itu bisa bleot oke nah ini kita tumpulkan aja gak melekat asalkan kalian tadi olesi marata tapi tipis aja jangan terlalu tebal margarinnya nah kalian lihat permukaan atas seperti ini ya tuh dan tadinya aku buat adonan ini 300 gram tapi ternyata setelah kita potong nanti kalian akan lihat hasilnya itu kurang padat masih banyak pori-pori jadi pada resep ini sudah aku tambahkan terigunya nah ini menurut aku nanti setelah kita potong ya tapi biarkan dulu kurang lebih 2 jam sebenarnya tapi ini udah gak panas lagi oke lah aku potong nih bagian paling ujung banget dan ini lembut sekali nah disini terlihat pori-porinya agak besar itu menandakan tadi tepungnya kurang jadi dia tidak terlalu padat yang tadinya aku gunakan 300 gram terigu sekarang pada resepnya udah aku ubah dengan penambahan terigu yang nantinya akan menghasilkan roti ini akan lebih padat nah itu ada kismisnya itu bukan bolong tapi itu kismis atau cranberry ya aku gunakan cranberry oke ini dia hasilnya kalian pasti gak akan percaya rasanya enak seperti di oven roti tawar tapi manis isi cranberry atau kalian boleh menggunakan kismis dimakan begini aja enak atau boleh diolesin selai lagi tapi dijamin seperti ini aja udah mantep banget oke ya nah sampai disini dulu resep kita hari ini semoga bermanfaat bertemu lagi di resep mamaji berikutnya thank you for being with me today wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati